Hai assalamualaikum Hai semuanya share kegiatan hari ini selamat sore jadi yang kemarin nanya mah penasaran deh tabung gas yang buat jualan itu ditaruh dimana jadi mataro sini ya teman-teman kalau yang isi itu mataro luar kalau yang kosong itu tol dalam jadi yang di luar tadi masih ada satu sisanya yang isi ya jadi kan ada kurang lebih kayak 30 tabung sebagiannya ada di rumah mertua sebagainya disini karena kan yang paling banyak itu di tempat mertua ya yang paling banyak orang beli kalau makan disini masih baru jadi belum seberapa tahu orang tapi lama-lama Alhamdulillah udah banyak yang tahu ya pelan-pelan ya enggak sih nah jadi nanti kalau misalkan kurang atau gasnya udah mau habis ma ambil di rumah mertua nanti kalau udah banyak yang kosong baru beli lagi gitu ya kita isi lagi yang baru isi ulang lagi Oke terus lanjut ya di sini mau masak ayam geprek jadi mau bikin ayam crispy nya dulu ini ada dua wadah ya satu wadahnya tepung kering satu wadahnya yang air basah air basah jadi airnya itu ada wadah yang ada saringannya biar nanti enak gitu ya ayamnya hanya diambilnya gitu terus airnya terima kasih soda kue sama garam terus kalau untuk tepung kering tadi mah pakai tepung terigu yang serba guna eh bukan tepung terigu yang segitiga biru itu mah tambahin garam sama kaldu jamur kalau mau ditambahin lada juga monggo ya di sini mah nggak pakai lada karena takutnya kepedesan anak-anak jadi maskip terus ayamnya udah dimarinasi ya pakai garam kadu jamur pakai jahe sedikit pakai bawang putih pakai ketumbar nah pertama tinggal di tuangin aja ayamnya ke tepung kering terus diaduk-aduk terus cemplungin ke air nah terus tinggal taruh lagi di tepung yang kering diaduk-aduk kalau bisa ngaduknya yang agak lama ya kayak sekitar mungkin beberapa menit gitu jadi biar lebih keriting hasilnya nah kalau udah diaduk-aduk ini tinggal di hentak-hentakan gitu biar hasilnya itu keriting gitu ini mah pakai empat potong aja ya jadi kalau yang crispy itu biasanya potongannya kecil-kecil nanti kalau udah ada crispy nya nanti lama-lama kan kayak gede gitu ya nah ini dihentak-hentakan aja ya terus cemplungin lagi kan ke yang air terus tinggal ditaruh lagi ke tepung yang keringnya nah kayak gini tinggal diaduk-aduk lagi yang agak lama aduk-aduk perlahan aja nggak usah sampai diteken-tekan gitu ya kayak yang ada di video lah nah jadi enggak enggak emak kayak diremes-remes gitu enggak pokoknya ini cuma diaduk balik-aduk balik gitu aja tapi pastiin kayak yang lumayan lama lagi tuh mungkin bisa 3 menit atau 5 menit aduk terus ya biar keriting hasilnya sambil ngaduk-ngaduk gini sambil manasin minyak goreng ya jadi kalau udah selesai ngaduk-ngaduk minyak gorengnya itu udah panas nah ini mah udah selesai ngaduk-ngaduknya minyaknya juga udah panas terus sebelum digoreng kita hentak-hentakan lagi kayak gini biar keriting gitu nanti hasilnya tuh ya jadi kayak tepungnya tuh kayak turun gitu loh jadi hasilnya kriuk keriting crispy nah gitu tuh pas baru nyelupin si ayamnya ini kondisi apinya api besar nah kalau udah semuanya masuk tinggal dikecilin aja apinya jadi pakai api kecil biar mateng sampai dalam nah ini udah setengah mateng langsung aja ya mak balik dan itu dia hasilnya tuh ini pokoknya ini crispy banget tuh ya temen-temen ya mak suka begini udah mateng Alhamdulillah langsung diangkat aja ditiriskan potongannya banyak kecil tapi jadinya agak tebel ya karena si tepung crispy nya itu jadi beneran ini hasilnya bagus kalau menurut Ma ya tapi karena ini kalau menurut Ma ini adukannya kan kurang lama yang Ma bilang tadi kalau bisa lamain jadi bener-bener keriting tapi menurut Ma itu udah lumayan keriting ya hasilnya ya si crispy nya ya oke terus untuk sambalnya disini Ma mau bikin sambal geprek jadi ada cabai rawit yang merah itu secukupnya aja terus pakai bawang putihnya dua siung pakai garam kaldu jamur atau penyedap terus disini Ma kasih gula pasir sedikit kalau nggak mau pakai gula pasir sebenarnya nggak apa-apa ya bisa juga ya balik-balik lagi ke selera disini Ma pakai gula pasir biar untuk ngebelenin aja gitu rasanya nah ini dialu eh dialu kebalik diulek diulek kasar aja nggak usah halus-halus banget kalau udah tinggal tuangin minyak goreng yang udah dipanasin disini Ma pakai minyak yang tadi abis goreng ayam ya jadi kayak kelihatan ada putih-putih gitu dari tepungnya ini nggak papa lah soalnya ini sambalnya kan sekali abis gitu sekali makan oke udah jadi sambalnya alhamdulillah enak banget ini ya oke disini Ma taro dulu ke mangkok terus tadi itu kan tepungnya masih sisa lumayan banyak ya jadi Ma goreng caranya itu dituangin aja air sedikit terus kayak diaduk-aduk gitu di tepungnya sampai dia tuh bentuk crispy gitu atau ngegumpel-gumpel gitu nah tinggal taro atau tinggal digoreng aja kalau misalkan masih ada lagi tepungnya pokoknya lakuin terus sampai tepungnya tuh abis kasih air sedikit terus diudek-udek gitu ya sampai agak-agak crispy atau agak ada bulet-buletan gitu gumpalan-gumpalan goreng gitu terus sampai si tepung keringnya tadi itu abis tadi itu nggak mau videoin ya caranya pokoknya kayak gitu lah kurang lebih ya masukin aja air sedikit-sedikit gitu diaduk-aduk goreng gitu terus ini udah mateng tuh ya jadinya lumayan banyak tuh sisa tepungnya tadi kan lumayan ya buat cemal cemil anak-anak kan suka ya sebenernya yang diincarkan pasti yang crispy nya ya jangan kan anak-anak emak aja suka nih yang bagian crispy crispy nya itu dapet lah nih sepiring penuh tuh dia oke alhamdulillah ya jadi untuk makan sore atau makan malam kali ini cuman ini aja menunya karena emak itu BM banget ya alias lagi kepengennya pengennya kemarin itu kayak udah lama ya ma itu nggak bikin ayam crispy kayak gini ayam geprek jadi pengenlah bikin ayam geprek gitu jadi ini rasanya bener-bener enak menurut ma rasa tepungnya juga pas nggak keasinan terus juga kriuknya juga enak nggak keras ya terus daginya juga mateng sampai ke dalam dan untuk sambalnya pun enak ya menurut diriku pokoknya nih nggak kalah sama yang jualan ayam geprek ayam geprek di luar sana yang ternama oke teman-teman abaikan aja itu kain yang belum mah lipat di belakang itu ya kan tadi sore abis ngangkat jemuran jadi belum sempet mah lipat karena mah itu mau ngerjain ayam crispy dulu ayam geprek ya udah lama taruh aja dulu di belakang nanti aja kalau udah selesai makan udah selesai urusan yang perdapuran baru deh mah lipatin kain Alhamdulillah ini nikmat banget pemirsa dan udahan dulu ya untuk video kali ini ya Assalamualaikum Assalamualaikum